Terima kasih. Pok, pok, nih kalau ngeliat kayak begini dia berdua nih, kayak iklan susu tulang ya. Yang suka komen-komen di IG. Komen-komen di IG gitu itu suka ada tuh. Kurang tinggi, langsung aja ke poin. Enggak, enggak, enggak. Tapi kalau kayak begini emang tuh, bagaikan buah. Ini apa ya, buah apa? Kalau si kamu nih bagaikan dureng. Oke. Udah wangi manis lagi. Nah kalau gue? Kayak anggur kinjek. Ini yang boleh nih, jangan. Gak boleh nih. Gak boleh ya. Gak boleh. Kasian anggurnya ya. Kan anggur enak, manis. Oke, di malam ini kita juga punya penampilan khusus ini. Spesial ini. Spesial. Ini ada seorang, bukan seorang, dua orang ini. Dua orang? Dua orang dai. Ustadz. 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 Dia akan memberikan tausia. Wow. Kita panggil aja apa kita usir? Kita panggil. Panggil dong. Panggil dong. Kita panggil. Jauh datang ke sini. Masa kita usir. Oke, ini dia Il Al. Oke, Assalamualaikum Il dan Al. Ini kembar ya? Iya. Kok mirip? Gimana? Cici. Bentar. Yang mana Il, yang mana El? Il Al. Gak ada El. Al. Il. 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 Kalau prestasinya udah Asia ya. Asia ya. Hebat ya. Ini emang kembar sejak kapan? Sejak lahir. Sejak lahir. Sejak lahir. Gue kalau nanya serba salah sih dijawab aja. Sejak kapan? Nanya lahir. Daripada serba salah nih yang serba goceng. Semua barang goceng. Harganya lu, Cing. Ya. Ini yang kakak yang mana? Il. Al. Al. Yang Il. Adik. Adiknya. Kalau Il, kelas berapa? Kalau Il, baru lulus. Kalau Il, baru lulus. Kalau Il? Sama. Sama. Sama kan kembar. Bahasa basi suka yang nanya gitu. Apakah kan emang udah kembar suka nanya gitu gak? Ada. Perasaannya gimana gitu? Engga udah tau emang gue kembar gitu. Gimana perasaannya? Perasaannya ya aneh. Aneh. Aneh ya. Aneh tapi nyala. Nyata. Nyata. Ada temanya gak ini? Nanti tau siahnya ini? Ini nanti insya Allah temanya tentang gibah. Oh. Bagus. Iya menggunjing. Orang Cing. Boleh tuh ngomongin orang ya? Iya. Udah kan kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Iya betul. Iya kan? Oh iya. Umbar-umbar somong ya. Dek. Ibu. Nama ibu siapa? Ibu Lina Herlina Sufiana. Kalau ini ibunya? Ibu. Sama. Cing. Aduh ya. Namanya adek abang ya sama. Sama. Ini namanya kembar. Kalau nanya tuh harus pinter. Ya coba alatanya. Alatanya. Nama bapaknya siapa ya? Bapak Andang Sufiana. Kalau kamu? Bapak Andang Sufiana. Melos. Udah lah jangan kita nanya. Kita nanya malah kita yang keliatan oon ya. Iya. Lebih baik sekarang Il A langsung tau. Ya ini dia Il A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wa syukrulillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Amma ba'du. Hadirin. Ejeng hadirat. Muslimin. Ejeng muslimat. Dalam Quran Surat Al-Hujrat Ayat 12 Allah berfirman Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing satu sama yang lain Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati Tentu kamu merasai jijik dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang Gibah atau gosip adalah menyebut-nyebut orang yang tidak hadir di hadapan penyebutnya Tentang sesuatu yang kurang disenangi oleh yang disebutkan Seperti aibnya Jika hal yang dibicarakan memang tidak ada pada yang bersangkutan Maka itu disebut buhtan, kebohongan, besar Gibah itu terlihat seperti sepele Hanya pergerakan lisan membicarakan aib orang lain Padahal akibatnya sangat patah Bisa menodai kehormatan seseorang Aib akan terus menyebar luas Aib akan terus menyebar luas Sehingga terus, terus, terus menyebar luas Sekampung, sedesa, sekota, sekubupaten, senegara Apalagi jika kita gibah atau gosip di media sosial itu lebih kejam Karena akan cepat tersebarnya Dalam hitungan menit, orang yang di luar negeri pun akan bisa mengetahui aib seseorang Kerugian dari gibah Yaitu akan merusak keharmonisan sosial Betul Mengajarkan kebodohan Mengajarkan kebodohan Juga melenyapkan pahala puasa Sehingga puasa yang dirasakan Hanyalah lapar dan haus Na'udzubillahimin Dalik Ditambah lagi Profesor Dr. Buya Hamka berpendapat Hal ini, maksudnya gibah Kerap kali menjadi rantai, mata rantai, dan kemunafikan Coba perhatikan orang yang sedang gibah Rata-rata, orang yang menggunjing itu hanya berani di belakang orang yang bersangkutan Lidahnya begitu lincah Si Anu tuh bla 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 Si Fulan tuh, Anu, 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 Anu Dia tuh, begini, begitu, begono, begini, begono, begitu Begono, begini, begitu, begono, begitu, begini Begitu, begini, begono, begitu, begono, begini Tiba-tiba orang yang digunjing tiba Ketika itu langsung Merubah ekspresi wajah dan topik pembicaraan Itulah sifat munafik Gibah menyeret pelakunya pada sifat munafik Na'udzubillahimin Hadirin Hadirat dari Anas bin Malik Rasulullah s.a.w. bersabda Ketika aku diangkat Mi'raj Naik ke langit Aku melewati kaum yang berkuku tembaga Yang mencakar-cakar wajah dan dada mereka Aku bertanya Siapakah mereka, wahai Jibril Jibril s.a.w. menjawab Mereka itulah adalah orang-orang yang selalu makan daging saudaranya Yaitu suka bergibah Dan menodai kehormatan mereka Hadis ruwayat Abu Dawud Maka sudah seharusnya kita benci terhadap gibah Sebagaimana secara naluriah Kita benci memakan bangkai saudara kita Bangkai kita Atau kaya zombie di film-film Yang suka makan daging manusia hidup atau mati Coba pikirkanlah aib sendiri yang begitu banyak Supaya tidak sibuk memikirkan aib orang lain Hadirinnya dirahmati Allah Oleh karena itu Mari kita tobat dari gibah Disini gibah Disana gibah Dimana-mana ada yang gibah Penet Kemarin gibah Tadipun gibah Sekarang kita tinggalkan gibah La 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 Jangan gibah La 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 Jaga lidah Jagalah Jaga lidah Jangan gibah Yeah Wallahu a'lam Ihdinas siratul mustaqim Wa akhiran Unzir ma'kala Wala tangzir man'kala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bisa bareng gitu ya Iya Kita latihan apa langsung bisa sih Ada yang latihan Ada yang langsung bisa Ada yang latihan bisa juga Yang tadi si Anu si Ono si ini Begini-begini begitu Itu latihan juga Iya latihan Latihan Assalamualaikum Gopati kuda mirip Dari awal ya Dari awal Dateng di parkiran Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah itu gampang itu Oh itu gampang tuh Coba Bergembang Melon Satu Dua Tiga Bismillahirrohmanirrohim Nawaitu Salam dulu Salam Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ke kiri Iya kan kanan kiri Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Si Anu tuh Bla 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 Si Fulantu Anu 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 Dah udah udah segitu Si Anu tuh Sini dulu Si Anu tuh Bla 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 Si Fulantu Anu 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 Saya, oke Baik, masih banyak keseruan Nanti kita harus jeda sebentar Kembali lagi di Buka AE